Asmara berdarah, jilid 10. Hui Song mengenal serangan berbahaya. Dia tahu bahwa kakek raksasa yang menjadi lawannya ini adalah seorang yang mempunyai tenaga kasar yang sangat kuat sehingga mengadu tenaga kasar dengan orang ini sama saja dengan mencari penyakit. Maka dia pun bersikap cerdik, mengandalkan kegesitannya dan mengelak sambil menusukan jari tangannya untuk menotok ke arah jalan darah dekat siku ketika lengan itu meluncur lewat. Akan tetapi di samping kekuatannya yang amat dasyat, kiranya raksasa itu pun memiliki gerakan cepat. Sikunya telah ditekuk dan lengan itu menebas ke bawah untuk membabat tangan lawan, dilanjutkan dengan cengkeraman hendak menangkap pergelangan tangan pemuda itu lantas tiba-tiba saja kakinya dibanting lagi dibarungi dengan tamparan dasyat ke arah kepala Hui Song. Bantingan kaki itu benar-benar membuat Hui Song terkejut dan kehilangan keseimbangan sehingga ketika tangan yang besar itu menampar, elakannya agak lambat dan pundaknya kena serempet tangan yang lebar dan kuat itu. Des! Tubuh Hui Song terpelanting, akan tetapi karena pemuda ini tadi dengan cepat langsung mengerahkan ilmu tiat posan, semacam ilmu kebal yang pernah dipelajari dari ayahnya, maka tamparan yang menyerempet pundaknya itu tidak menimbulkan luka. Hanya saking kerasnya tenaga tamparan, tubuhnya terpelanting. Hui Song cepat mengerahkan keringanan tubuh untuk menjaga tubuhnya agar tak sampai terbanting jatuh. Dengan berjungkir balik dia dapat turun lagi ke atas tanah, menghadapi lawannya yang tangguh itu sambil mengatur langkah-langkah ilmu silat Tai Kek Sien Kun. Ilmu ini ampuh sekali untuk melawan musuh yang pandai dan dengan ilmu ini berarti Hui Song tidak memandang rendah lawannya. Lawannya adalah seorang di antara pentolan-pentolan Capsa Kui yang amat lihai maka dia pun harus bersikap hati-hati sekali. Ketika lawannya membanting kaki lagi, dia pun mengerahkan Sien Kang lantas dari dalam perutnya keluar tenaga melalui mulut dan dia berseru. Hehehe. Maka lenyaplah pengaruh bantingan kaki yang tadi menggetarkan tubuhnya itu sehingga dia dapat menghadapi serangan lawan dengan tenang sambil balas menyerang dengan pukulan-pukulan Tiantai Sien Chiang. Ia harus menyelingi ilmu silat Tai Kek Sien Kun yang digunakan untuk melindungi tubuhnya itu dengan jurus-jurus ampuh dari ilmu silat San In Kun Hoat dan Im Yang Sien Kun dan setiap kali memukul dia mengerahkan tenaga Tiantai Sien Chiang karena maklum bahwa tubuh lawan yang seperti raksasa itu tentulah amat kuat dan kebal. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan hebat dan meskipun pemuda itu lebih banyak bertahan daripada menyerang, namun tidak mudah bagi si raksasa untuk mendersaknya. Diam-diam Totei Kui terkejut dan penasaran sekali, sebaliknya Hui Song mengeluh di dalam hatinya karena dia harus mengakui bahwa baru kali ini dia bertemu dengan lawan yang benar-benar tangguh sekali. Kakek dan nenek iblis yang melihat betapa rekannya yang lebih lihai daripada mereka itu pun sekian lamanya belum juga mampu merobohkan pemuda itu, menjadi semakin marah dan penasaran. Tak dikira oleh mereka bahwa pemuda yang tadinya mereka perebutkan untuk menjadi murid dan kekasih, ternyata mempunyai tingkat kepandayan yang demikian hebatnya sehinggarkan mereka yang sangat lihai seperti Totei Kui pun tidak mampu mengalahkannya. Seperti telah bersepakat lebih dulu, keduanya lalu menyerbu memasuki arna perkelahian itu dan mengeroyok Hui Song. Dasar watak penjahat, Totei Kui yang disohorkan orang sebagai pentolan Capsakui itu pun diam-diam dan enak-enak saja melihat dua orang rekannya membantu, dan mereka bertiga yang terkenal sebagai datuk-datuk besar kaum sesat tidak merasa sungkan atau malu mengeroyok seorang pemuda yang sama sekali belum terkenal di dunia persilatan. Ih, bangkotan-bangkotan tebal muka, mengeroyokan seperti bajingan-bajingan kecil saja tiba-tiba saja terdengar bentakan dan muncullah seorang darah remaja yang segera terjun pula ke dalam arna perkelahian itu, membantu Hui Song dan mengamuk dengan menggunakan senjata aneh, yakni sebuah payung butut. Akan tetapi payung butut itu jangan dipandang rendah karena gagangnya terbuat dari baja dan payung butut hanyalah kainnya saja akan tetapi rangkanya yang baja itu masih utuh dan ujungnya runcing-runcing. Begitu terjun, gadis ini segera menyerang Hwa Hwa Kwi Bo dan Kowai Pian Hekmo dengan ganas dan kalang kabut. Eh, haha, engkau tanda seru teriak Hwa Hwa Kwi Bo dengan kaget. Kowai Pian Hekmo juga terkejut sekali. Mereka berdua telah mengenal gadis yang pernah menghalangi mereka dan nyaris merobohkan mereka di kuil Dewi Laut. Gadis itu memang Cheng Sui Chin, siapa lagi kalau bukan dia yang mengamuk dengan payung butut itu. Ya, aku kata Sui Chin sambil tertawa mengejek. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang dulu belum selesai ketika kita saling bertemu di kuil Dewi Laut itu. Sekarang jangan harap kalian akan dapat lolos dari jari-jari payung bututku, hai hai hai. Tote E, Kwi juga terkejut bukan kepalang melihat munculnya seorang darah remaja dengan payungnya yang begitu mengamuk langsung membuat dua orang rekannya kalang kabut sehingga memaksa kedua orang rekannya itu cepat-cepat mengeluarkan senjata mereka. Hekmo mengeluarkan pecut bajanya dan Kwi Bo mencabut pedangnya. Di samping merasa terkejut dan juga heran menyaksikan munculnya seorang gadis yang aneh pakaiannya dan lihai ilmu silatnya itu, tentu saja Hwi Song juga merasa amat girang. Apalagi sesudah mendengar ucapan-ucapan gadis itu yang jenaka dan mempermainkan lawan, dia merasa benar-benar gembira. Benar, nona manis. Hajar mereka. Lutung muka hitam itu kurang ajar sekali, beri hadiah pukulan payungmu pada ubun-ubun kepalanya, sedangkan nenek topeng tikus itu, lucuti saja topengnya dan tusuk telinganya sampai tembus. Sepasang mati sui cin berkilat dan dia pun menahan senyum geli. Tapi dengan galak dia menghardik. Kurang ajar, apa maksudmu menyebutku nona manis segala? Mau ceriwis dan kurang ajar engkau, ya? Loh, disebut nona manis kok malah marah, bagaimana sih? Apa lebih suka jika engkau ku sebut nona jelek dan galak? Plak-plak. Duk nyaris Hwi Song terkena pukulan ketika dia bicara lalu kesempatan itu dipergunakan oleh Totei E. Kwei untuk mendesak hebat. Rasakan kau hampir mampu sui cin mengejek. Aku tidak sedih disebut nona manis, juga tidak mau disebut nona jelek dan galak. Pada saat dia berbicara tentu saja perhatiannya kurang tercurah kepada dua orang lawannya sehingga seperti juga Hwi Song, dia segera terdesak oleh pecut baja dan pedang lawan. Akan tetapi karena ilmu silatnya memang hebat dan jauh lebih lihai apabila dibandingkan dua orang pengeroyoknya, begitu memutar payungnya, dia mampu menggagalkan semua serangan itu dan balas mendesak lagi. Hati Hwi Song makin gembira. Dia melirik dan melihat bahwa gadis itu masih muda sekali, baru sekitar 15 atau 16 tahun usianya, pakaiannya seperti gelandangan akan tetapi bersih, wajahnya manis dan gerakannya lincah, bibirnya selalu tersenyum dan sinar matanya bengal. Seorang gadis yang panas dan hidup, cocok dengan dia, pikirnya. Wah, lalu harus menyebut apa? Baiklah, ku sebut nona yang setengah manis setengah galak. Wu-u-u-u dia terpaksa melempar tubuh ke belakang dan tak berani banyak cakap lagi sebab kakek raksasa itu telah mendesaknya kembali dan tentu akan selalu menggunakan kesempatan selagi dia berbicara untuk merobohkannya. Setelah kini kedua orang muda itu tidak lagi bicara, mereka pun dapat menghadapi lawan dengan baik dan tiga orang datuk sesat itu pun segera maklum bahwa keadaan sangat tak menguntungkan bagi mereka. Selain itu, kini mereka sudah dapat mengenal dengan samar-samar ilmu silat muda-mudi itu sehingga dianggiam mereka bertiga merasa gentar. Mereka mengenal gerakan-gerakan ilmu silat tinggi dari Chin Ling Pai. Kita pergi tiba-tiba raksasa itu berseru lantas dia mengeluarkan gerangan hebat sambil menghentakan kakinya. Sui Chin sendiri sampai kaget setengah mati dan tergetar kaki dan hatinya, maka dia pun cepat melompat ke belakang. Kesempatan itu digunakan oleh dua orang pengeroyuknya untuk meloncat jauh lalu melarikan diri dengan raksasa itu yang kini agaknya menyimpan kekuatannya sehingga ketika melarikan diri tidak terdengar derap kakinya yang biasanya berat itu. Hui Song tidak mengejar lawannya. Selain tidak mempunyai permusuhan pribadi, juga dia tahu betapa besar bahayanya mengejar seorang datuk sesat seperti Totei E. Kwei itu yang tentu untuk menyelamatkan diri tidak segan-segan menggunakan karakter yang keji dan curang. Sui Chin juga tidak mengejar sebab dia ingin mengenal pemuda itu lebih lanjut. Dia merasa tertarik sekali karena dalam perkelahian tadi dia pun mengenal dasar-dasar gerakan ilmu silat pemuda itu yang mengingatkan dia pada Chia San. Seingatnya, paman gurunya, Chia Han Tiong, hanya mempunyai seorang putra saja. Akan tetapi pemuda ini agaknya lihai sekali, tidak kalah oleh putra ketua Pek Liyong Pai itu. Ahaha, tidak salah lagi, tentu pemuda ini murid utama Pek Liyong Pai dan saudara seperguruan Chia San. Di lain pihak, Hui Song juga memandang kepada Sui Chin dengan penuh kagum. Dia pun tadi telah melihat gerakan-gerakan ilmu silat darah itu dan dapat mengenal jurus-jurusnya. Betapa mengagumkan bahwa seorang darah remaja semuda ini telah mampu menandingi dan bahkan mengungguli pengeroyokan dua orang datuk seperti Kowai Pian Hek Mor dan Hwa 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 Kuibu. Dia pun menduga-duga. Dia tahu bahwa ilmu-ilmu silat dari Chin Ling Pai diwarisi banyak orang dan tersebar luas, terutama sekali di antara murid-murid Chin Ling Pai sendiri dan murid-murid Pek Liyong Pai di Lembah Naga. Juga banyak para lociampu bekas tokoh besar Chin Ling Pai sudah hidup terpisah dari Chin Ling Pai dan mereka tentu sudah menurunkan ilmu-ilmu itu kepada para murid dan cucu-cucu murid mereka. Tidak aneh kalau ada orang yang dapat memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai, akan tetapi melihat kehebatan darah remaja ini, jelas bahwa dia bukanlah seorang murid sembarangan. Siapakah gadis ini? Mereka berdiri berhadapan, dalam jarak 3 meter, saling pandang penuh selidik tanpa malu-malu atau sungkan-sungkan sebab keduanya memiliki keterbukaan yang sama. Dua pasang netu yang sama tajamnya, sama kocak dan bersinar gembira, saling memandang seperti pedagang kuda menaksir kuda yang hendak dibelinya, dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, kemudian dua pasang netu itu saling bertaut pandang. Pandang mata pemuda itu penuh kekaguman sehingga agaknya dia merasa sayang untuk mengedipkan matanya, seolah-olah tidak mau lagi melepaskan pemandangan yang amat indah itu sebentar pun juga. Sui Chin Cemberut, menganggap pemuda itu tidak mau kalah dan ingin beradu kekuatan mata, maka dia pun tidak mau berkedip dan sepasang matanya terbelalak tajam. Sebagai seorang ahli silat, sejak kecil ia telah digembleng oleh ayah bundanya untuk menajamkan panca inderanya, terutama sekali mata. Dengan air garam yang dicampur ramuan lain setiap pagi ia memercikan air ke matanya yang terbuka tanpa berkedip dan dengan latihan seperti itu, pandangan matanya menjadi tajam. Dia mampu mengikuti gerakan senjata lawan, dan dia juga mampu bertahan tidak berkedip sampai berjam-jam lamanya. Namun pandangan mata pemuda yang penuh kagum itu, yang mengandung kejenakaan, seperti menggelitiknya dan membuatnya tak mungkin dapat bertahan lebih lama lagi, apalagi sesudah dia merasa darahnya naik dan api kemarahannya berkobar. Jari tangannya menuding ke arah mata pemuda itu dan mulutnya membentak. Kau melihat apa? Matamu melotot seperti mata iblis. Dibentak demikian, Hui Song baru sadar bahwa sejak tadi dia terus memandang dengan bengong. Dia dapat merasakan keadaan yang amat lucu di antara mereka, maka dia pun tersenyum lebar. Masih cengar-cengir lagi, seperti monyet sui cirin semakin marah sebab merasa dirinya ditertawakan. Orang yang sedang dikuasai oleh nafsu amarah memang penuh prasangka buruk. Orang cemberut disangka menentang, orang bicara disangka menentang, orang gam disangka tidak mengacuhkan, orang tertawa dianggap mengejek. Serba susahlah bila hati sedang diracuni oleh nafsu amarah. Akan tetapi, karena Hui Song sudah tertarik sekali kepada darah remaja yang amat cantik manis dan tinggi ilmu silatnya ini, kemarahan sui cin itu baginya malah membuat darah itu nampak lebih manis dan lucu. Bahkan makian sui cin membuatnya tertawa bergelak. Hahaha, engkau sungguh lucu, Nona. Siapa yang menyuruh engkau begini? Alah, hebat. Bukan salahku kalau aku memandang sampai melotot mengagumi kehebatanmu. Dia tidak mau mengucapkan sebutan cantik jelita yang sudah berada di ujung lidahnya, takut kalau-kalau darah itu lebih marah lagi kepadanya dan menganggapnya ceriwis. Apa hebat? Apa maksudmu dengan kata hebat itu? Tanya sui cin, akan tetapi suaranya masih marah. Kini terpaksa Hui Song berterus terang. Engkau hebat, karena engkau demikian cantik jelita dan ilmu-ilmumu tinggi sekali. Dan aku melolot seperti mata iblis karena engkau juga melotot memandangku, akan tetapi matamu melotot jernih seperti mata, didadari. Engkau laki-laki, cabul sui cin membentak dan payungnya segera bergerak cepat, menusuk ke arah perut pemuda itu. Wut, sing. Hei-i-i-tui song cepat melempar dirinya ke belakang, berjungkir balik tiga kali baru berdiri kembali dan matanya semakin terbelalak. Wah, tahan dahulu, Nona. Engkau ini bagaimana, sih? Tadi engkau membantuku ketika menghadapi iblis-iblis Capsa Kui sehingga boleh dibilang engkau sudah menyelamatkan nyawaku, akan tetapi mengapa sekarang engkau malah hendak membuat aku menjadi sate, kau tusuk perutku dengan payung ajaibmu itu. Manusia ceriwis, cabul, sialan sui cin menyerang terus. Sekarang Hui Song memperoleh kegembiraan lain, yaitu dia mendapat kesempatan untuk menguji kepandayan darah yang dikaguminya ini dan sekaligus juga mengherankan hatinya melihat jurus-jurus yang amat dikenalnya sebagai jurus-jurus keluarga Chen Ling Pai. Akan tetapi, karena dia tahu benar betapa hebat serta berbahayanya ilmu silat gadis itu, dan bahwa watak keras darah itu membuat semua serangannya tidak main-main lagi, dia pun tidak berani memandang rendah dan tertaksa dia mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menandingi sui cin. Dengan hati penuh kagum dan heran pemuda ini segera memperoleh kenyataan bahwa darah itu memang demikian lihainya sehingga tak mungkin dia bertahan terus tanpa balas menyerang, karena hal itu amat berbahaya. Maka dia pun cepat-cepat mainkan Taik Kek Sin Kun untuk bertahan diri dan kadangkala membalas serangan lawan dengan tamparan-tamparan Tian Teh Sin Chiang. Di lain plak, Sui Chin terkejut melihat betapa pemuda ini benar-benar sangat mahir dalam dua ilmu silat keluarganya itu, bahkan mungkin sekali lebih mahir daripada dia sendiri. Sudah selama lima puluh jurus mereka berkelahi akan tetapi belum juga ujung payungnya dapat menyentuh pemuda yang lincah itu. Tahan dulu tiba-tiba Hui Song berseru sambil meloncat ke belakang. Sui Chin menghentikan gerakannya, akan tetapi payungnya masih melintang di dada, siap untuk menyerang lagi. Mukanya merah, gangi dan lehernya agak basah oleh peluhnya dan matanya bersinar-sinar. Belum ada yang kalah, kenapa berhenti bentak Sui Chin penasaran? Hui Song tersenyum dengan wajah bersungguh-sungguh. Nona, terus terang saja selama hidupku baru tadi aku bertemu lawan tangguh saat iblis-iblis Capsa Kui mengeroyoku, dan sekarang ternyata engkau adalah lawan yang lebih tangguh lagi daripada mereka. Nona, kita sama-sama mengetahui bahwa kita berdua merupakan saudara seperguruan, sama-sama menjadi murid Chin Ling Pai. Aku bukan murid Chin Ling Pai bentak Sui Chin Nyaring. Apakah kau kira hanya putra ketua Chin Ling Pai saja yang mampu bersilat? Sepasang mata pemuda itu berseri gembira dan senyumnya melebar. Sinar kebengalan kembali membuat matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Sui Chin sendiri tersenyum di dalam hati dan mengaku bahwa tak mungkin dapat marah-marah terlalu lama kepada wajah yang begitu gembira. Wah, aku mengaku kalah 1-0. Engkau ternyata sudah mengenalku sebagai putra ketua Chin Ling Pai sedangkan aku sama sekali tidak pernah dapat menduga siapa adanya dirimu. Bagaimanapun juga, aku merasa yakin bahwa orang tuamu memiliki hubungan dengan Chin Ling Pai. Nona yang baik, aku memang putra tunggal dari ketua Chin Ling Pai, nama ku Chia Hui Song. Usiaku 21 tahun dan aku belum bertunangan, apalagi menikah. Geli juga hati Sui Chin mendengar kata-kata ini. Mulutnya yang tadinya cemberut itu kini membentuk senyum, walaupun senyum itu masih merupakan senyum mengejek. Siapa peduli apakah engkau masih perjaka ataukah sudah duda, sudah kakek berusia 21 atau 51 jawabnya, kemudian dia meninggalkan pemuda itu tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat gadis yang dikaguminya itu pergi, Hui Song terkejut. Eh, nanti dulu Nona, aku belum berkenalan. Namun Sui Chin mempercepat langkahnya, dan kini dia bahkan mengerahkan ginkangnya berlari cepat laksana terbang. Melihat ini Hui Song penasaran, dan dia pun mengerahkan tenaga serta kepandayanya, mengejar sekuat tenaga. Dua orang muda itu berkejaran seperti sedang berlomba lari. Kembali keduanya merasa kagum karena ternyata dalam hal ilmu berlari cepat mereka pun mempunyai tingkat yang seimbang. Sui Chin mulai merasa lelah dan dia pun cepat-cepat mengambil jalan memutar menuju ke tempat di mana tadi dia meninggalkan kudanya. Melihat kudanya yang kecil itu masih enak-enakan makan rumput di bawah pohon, dia lantas mencengklaknya kemudian membalapkan kudanya. Hei, tunggu Hui Song penasaran sekali dan terus mengejar. Tadinya dia memandang rendah sesudah melihat gadis yang dikejarnya itu menyambung larinya dengan naik kuda. Kuda sekecil itu, mana mampu lari cepat, pikirnya. Akan tetapi dia menjadi kaget dan penasaran sekali ketika melihat betapa kuda kata itu ternyata bisa berlari cepat dan kuat sekali. Bahkan tidak kalah ketimbang larinya kuda besar. Dan kuda itu napasnya kuat sekali sehingga kuda itu masih terus membalap saja ketika napasnya sendiri sudah Senin Kemis. Akhirnya Hui Song terpaksa mengalah, berhenti berlari jika dia tak mau napasnya putus. Dia berhenti lantas mengamang-amangkan tinjunya dengan gemas ketika melihat Sui Chin menoleh dan mencertawakannya dengan suara ketawa nyaring memanaskan hati. Cinta asmara memang sesuatu yang amat aneh. Pada dasarnya memang ada daya tarik yang sangat kuat antar lawan jenis, antara pria dengan wanita dan daya tarik ini adalah alamiah, sesuai dengan kekuatan Im dan Yang, dua kekuatan yang saling berlawanan, saling tarik, yang membuat bumi berputar, yang membuat segala sesuatu menjadi hidup berkembang. Setelah memasuki masa remaja dan akil balik, seorang pria akan tertarik jika melihat seorang wanita, atau sebaliknya. Hal ini sangat wajar. Kelenjar-kelenjar di dalam tubuh bekerja, otak yang penuh ingatan bekerja, dan tentu saja, rasa tertarik itu diperkuat oleh adanya selera sehingga menimbulkan pilihan-pilihan menurut selera masing-masing. Dan ini tentu saja penting sekali karena kalau selera kaum pria serupa, tentu setiap orang wanita akan diperebutkan oleh banyak pria, atau juga sebaliknya. Pertemuan pertama antara pria dan wanita, terutama yang cocok dengan selera masing-masing, menimbulkan kesan pertama. Akan tetapi hal ini tidak atau jarang sekali berarti timbulnya rasa cinta asmara. Rasa cinta asmara biasanya timbul setelah masing-masing bergaul dan berdekatan, setelah masing-masing mengenal keadaan satu sama lain. Betapapun juga, pertemuan pertama merupakan gorsan awal yang bukan tak mungkin berlanjut dengan perkenalan dan saling mencinta. Bunga-bunga api asmara suka berpijar di sudut kerling matu dan di ujung senyum bibir, dan apabila sudah memperoleh bahan bakarnya, maka bunga api yang berpijar itu akan membakar hati. Dan kalau dua hati sudah saling mencinta, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang akan mampu mengalahkannya. Badan boleh saja dipisah dengan kekerasan, akan tetapi terikatnya dua hati yang saling mencinta akan dibawa sampai mati. Setelah kuda kecil yang membawa pergi Sui Chin lenyap tak dapat diikuti pandang mata lagi, Hui Song menjatuhkan diri di bawah pohon, di atas rumput gemuk, melepaskan lelah. Peluhnya membasahi badan dan dengan hati mengkaga menyusut peluh dari muka dan leharnya. Hatinya mendongkol dan kecewa sekali. Tentu saja dia tidak dapat mengatakan apakah dia suka pada darah itu, apalagi mencinta? Tidak, belum sejauh itu lamunannya. Ia hanya merasa amat tertarik sehingga ingin sekali mengenal darah itu, ingin tahu siapa adanya darah remaja yang usianya tentu paling banyak 16 tahun itu, yang demikian liai, demikian manis, dan demikian bengalnya. Dia merasa tertarik melihat kesederhanaan darah itu, dengan pakaiannya yang bersahaja namun bersih, pakaian yang agak nyentrik dengan payung bututnya yang dapat dijadikan senjata ampuh. Dia menduga-duga siapa gerangan darah itu, anak atau murid siapa. Dia pernah mendengar dari ayahnya bahwa cukup banyak pendekar-pendekar sakti yang masih ada hubungan dengan Cirling Pai, di antaranya yang amat terkenal adalah ketua Pek Liyong Pai di Lembah Naga Jauh di utara sana, kemudian pendekar sadis yang tinggal di Pulau Teratai Merah. Hanya itu yang diketahuinya, namun dia tidak pernah mendengar tentang keadaan mereka, apalagi tokoh-tokoh lain yang belum diceritakan oleh ayahnya, akan tetapi yang menurut ayahnya banyak terdapat di dunia ini. Maka tidaklah mengherankan apabila ada ahli ilmu silat keluarga Cirling Pai, akan tetapi kalau yang menguasai ilmu itu adalah seorang darah yang masih demikian muda namun sudah sedemikian mahirnya sehingga tidak kalah oleh dia sendiri sebagai putra tunggal ketua Cirling Pai, maka hal itu tentu saja membuat dia penasaran dan harus dia ketahui siapa gerangan darah itu. Bocah bengal. Awas kalau aku bertemu lagi denganmu dia lalu mengepalkan tinju dan cemberut, akan tetapi kemudian dia tersenyum lebar. Kalau bertemu lagi, apa yang akan dilakukannya? Dan mana mungkin dia marah-marah terhadap darah selucu itu? Betapapun juga, kalau tidak muncul darah itu yang membantu, bukan tidak mungkin dia celaka di tangan tiga orang iblis Capsa Kui tadi. Kalau bertemu lagi, apa yang akan dilakukannya terhadap darah itu? Aku akan mengucapkan rasa terima kasihku. Akhirnya dia menjawab pertanyaan dalam hatinya sendiri. Hui Song bangkit berdiri lalu melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba saja, secara aneh sekali, dia merasakan sebuah kelainan pada dirinya. Lain dari biasanya. Ada apa dengan hati ini, pikirnya? Dia merasa kesepian. Dunia tampak begini kosong dan sunyi sekali, tak mengembirakan lagi. Mengapa begini? Dia mengepal tinju dan alisnya berkerut, suatu hal yang hampir tak pernah terjadi pada dirinya yang selalu bergembira. Hidup kita merupakan urusan kita sendiri, tidak ada sangkut prautnya dengan orang lain, dengan siapapun juga. Hidup dan mati kita adalah urusan kita, kita sendiri yang akan menanggung, kita sendiri yang berhak menikmati, kita sendiri pula yang akan menderita, kita sendiri yang membuat kehidupan kita sendiri ini menjadi sorga atau neraka. Kita hidup ini berarti kita sendirian, walaupun secara lahiriah kita saling bergantung dan saling bersandar dengan orang-orang lain. Akan tetapi kehidupan kita adalah urusan kita sendiri. Kita harus berani menghadapi kenyataan ini, ialah bahwa kita ini sendirian. Tapi bukan berarti kita kesepian. Sekali kita bergantung kepada orang lain secara batiniah, akan muncullah rasa kesepian itu bila mana kita berpisah dari orang kepada siapa kita bergantung atau bersandar. Dan perpisahan selalu menjadi akhir daripada pertemuan. Ketergantungan kepada orang lain ini yang menimbulkan rasa takut dan rasa kesepian, rasa sengsara. Juga ketergantungan kepada benda, kepada ajaran-ajaran, gagasan, kelompok, dan lain sebagainya. Ketergantungan berarti suatu ikatan. Secara lahiriah, sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat seperti sekarang ini, tentu saja kita pun mempunyai hak untuk mempunyai yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, lahiriah boleh saja kita mempunyai sesuatu, mempunyai istri dan anak, keluarga, sahabat, harta benda, kedudukan, dan sebagainya. Namun, sekali kita memilikinya secara batiniah, kita akan terikat. Apa yang kita miliki secara batiniah itu akan mengakar di dalam hati sehingga bila sewaktu-waktu dicabut, maka hati ini akan terluka dan menderita. Bukan berarti bahwa acuh tak acuh kepada segala yang kita punyai termasuk anak istri dan keluarga. Cinta kasih akan mendatangkan perhatian, rasa sayang, ibah hati, namun cinta bukan berarti ikatan batin. Sebaliknya, jika batin terikat, yang mengikat itu adalah nafsu ingin senang, nafsu ini yang ingin memiliki secara batiniah, ingin menguasai, maka dari sini timbulah benih-benih penderitaan. Betapa kita selalu ingin memiliki ini dan itu, bahkan ingin memiliki segala galanya yang menyenangkan hati kita. Keinginan memiliki ini tidak ada batasnya, dan nafsu keinginan memiliki inilah yang akan mendorong kita ke arah perbuatan-perbuatan yang kadangkala menjurus ke arah kejahatan. Padahal, apakah yang dapat kita miliki sesungguhnya? Apakah yang abadi di dunia ini? Bahkan tubuh kita sendiri pun tidak bisa kita miliki selamanya. Semuanya akan musnah pada saatnya. Karena itu, keinginan memiliki sudah pasti menjadi sumber segala derita. Hati Hui Song Murung karena kecewa oleh Hula Sui Chin yang meninggalkannya begitu saja tanpa memberi kesempatan untuk saling berkenalan. Yang membuat hatinya makin penasaran adalah bahwa darah itu sudah mengenalnya sebagai putera ketua Chin Ling Pai sedangkan dia sendiri, menduga siapa adanya darah itu pun belum dapat. Dengan murung dia melanjutkan perjalanan, bermaksud untuk pulang ke Chin Ling San dan menemui orang tuanya, bukan hanya untuk melaporkan tentang pertemuan yang gagal di puncak bukit perahu, tetapi terutama sekali dia hendak mencari keterangan dari ayahnya tentang tokoh-tokoh Keng O yang ada hubungannya dengan keluarga Chin Ling Pai, yang menguasai ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai agar dia dapat menduga siapa adanya gadis manis itu. Pada keesokan harinya, tibalah dia di kota Chin An yang besar dan ramai. Kota ini ramai sekali terutama karena letaknya di pinggir sungai Wong Ho. Dari kota ini, melalui sungai, orang bisa mengunjungi kota-kota besar, bahkan sampai ke kota raja. Para saudagar dan pelancong hilir mudik mengunjungi kota Chin An sehingga kota ini menjadi makmur dengan toko-toko serba lengkap dan besar. Tidak ada orang yang menaruh terlalu banyak perhatian terhadap diri Hui Song, seorang pemuda biasa yang pakaiannya bersahaja, kebesaran, bahkan ada tambalan di sana-sini walaupun cukup bersih. Tak ada seorang pun yang menduga bahwa pemuda tinggi besar yang berwajah gembira ini adalah seorang pendekar muda yang mempunyai ilmu tinggi, putra tunggal ketua Chin Ling Pai, nama yang pernah menggemparkan dunia perselatan puluhan tahun yang lalu. Hui Song adalah seorang pemuda yang berjiwa sederhana dan gembira. Walaupun dia putra ketua Chin Ling Pai dan dalam melakukan perjalanan itu dia membawa bekal luang secukupnya, namun dia selalu makan di pasar, di warung-warung kecil dan tidurnya pun kebanyakan di kudil-kudil kosong atau di hutan, dan jika terpaksa tidur di rumah penginapan, dia pun memilih rumah penginapan yang kecil sederhana dan tidak banyak tamunya. Hari sudah siang ketika dia memasuki Chin An. Pertama-tama yang dilakukannya adalah melakukan penyelidikan tentang Kang Jiupang. Dia kemudian mendengar bahwa pasukan pemerintah menyerbu pusat perkumpulan itu dengan tuduhan memberontak, akan tetapi tidak ada seorang pun anggota Kang Jiupang yang tertangkap karena sarang itu sudah kosong tak tampak seorang pun anggota Kang Jiupang. Mendengar berita ini, Hui Song tersenyum gembira. Dia bersimpati kepada perkumpulan orang-orang gagah ini yang dengan care mereka sendiri ingin membersihkan pemerintah dari tangan pembesar korup. Sayang usaha mereka itu terlalu kasar, hendak mengganggu kaisar sehingga usaha mereka pun gagal dan mereka bahkan kehilangan beberapa orang anggota yang tewas oleh amukan iblis-iblis Capsak Woi. Hatinya gembira mendengar betapa orang-orang Kang Jiupang mau mentaati nasihatnya dan semua telah melarikan diri sebelum pasukan pemerintah menyerbu. Dengan langkah ringan dan hati senang dia pulantas memasuki pasar di kota itu untuk mencari pengisi perutnya yang sudah terasa lapar. Begitu memasuki pasar, Hui Song tertarik oleh suara ribut-ribut di lapangan terbuka di luar pasar yang ramai pula dengan orang-orang berjualan dan orang-orang yang datang untuk berbelanja. Di luar pasar dijual sayur mayur yang diletakkan dalam keranjang-keranjang atau diletakkan di atas tikar-tikar yang dibentangkan di atas tanah begitu saja. Keramaian yang terjadi di luar pasar ini bukan keramaian biasa karena Hui Song melihat banyak orang berpakaian jembel sedang berlari-larian dengan wajah amat girang. Hatinya tertarik dan dia pun melangkah mendekat ke tempat di mana para jembel itu berkerungun merubung sesuatu. Dan dia pun langsung terheran melihat seorang pemuda remaja yang juga berpakaian tambal-tambalan berdiri di tengah-tengah rubungan para jembel itu. Pemuda ini berwajah kotor penuh dibu sehingga wajahnya sukar dikenali, penuh keringat pula, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar gembira. Di sebelahnya ada sebuah karung yang penuh berisi logam. Dan pemuda remaja ini sedang membagi-bagikan uang kepingan itu kepada para jembel, demikian royalnya dia menyebar uang bagaikan orang membuang pasir saja. Tentu saja hal ini mengegerkan orang sepasar karena sungguh merupakan pengelihatan luar biasa kalau seorang pemuda remaja jembel membagi-bagikan uang yang sedemikian banyaknya kepada kaum jembel dengan sikap bagai seorang hartawan besar yang sudah kebanyakan uang rupanya. Dan kini bukan hanya para jembel yang antri untuk menerima bagian pemberian, bahkan mereka yang miskin dan kebetulan berada di pasar, baik untuk berjualan maupun untuk berbelanja, tidak malu-malu untuk ikut pula antri. Pemuda remaja itu kelihatan gembira sekali, membagi-bagikan uang sambil tertawa-tawa. Akan tetapi, tiba-tiba semua orang yang sedang antri itu nampak ketakutan lalu mereka bubaran meninggalkan tempat itu. Juga para jembel cepat-cepat meninggalkan tempat itu biarpun mereka belum memperoleh bagian. Agaknya secara tiba-tiba saja semua orang merasa ketakutan seperti ada bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Semenjak tadi Hui Song berdiri dengan matlah, terbelalak penuh kekaguman. Juga di dalam hatinya timbul rasa heran dan juga terharu melihat ada seorang pemuda jembel membagi-bagikan uang secara demikian royalnya. Sungguh pengelihatan itu sangat tidak lumrah dan seperti dunia sudah terbalik. Orang-orang kaya paling sayang uang dan amat pelit mengeluarkan uangnya, sebaliknya seorang jembel malah membagi-bagikan uang seperti orang membuang pasir saja. Tentu saja hal ini pun menimbulkan kecurigaan hatinya. Benarkah pemuda itu seorang jembel? Kalau benar demikian, apakah betul uang yang dibagi-bagikan itu adalah uangnya sendiri ataukah uang curian? Biar bagaimanapun juga, hati Hui Song tertarik sekali dan sudah timbul semacam merasa suka di hatinya terhadap pemuda jembel itu. Dia pun melihat betapa semua orang bubaran lantas melarikan diri dengan wajah seperti diceka merasa takut. Keramaian di lapangan depan pasar itu jadi berkurang. Hanya mereka yang berjualan dan berbelanja saja yang masih berada di situ, akan tetapi wajah mereka pun membayangkan rasa takut. Sebaliknya, pemuda jembel yang membagi-bagikan uang itu nampak kecewa. Uangnya di dalam karung masih ada cukup banyak, masih seperempat karung dan orang-orang yang antri dan belum kebagian sudah keburu pergi bubaran. Dia pun mengangkat muka, lantas memandang dan mencari-cari dengan pandang matanya. Ketika mencari-cari ini, tiba-tiba saja, tanpa sengaja, sepasang matu jembel muda itu bertemu dengan pandang matu Hui Song. Hui Song terkejut sekali. Dia merasa seperti pernah mengenal pemuda jembel itu, akan tetapi dia sudah lupa lagi kapan dan di mana. Akan tetapi, begitu bertemu pandang, dia merasa yakin bahwa dia pernah mengenal jembel muda itu. Dia mengingat-ingat, akan tetapi sementara itu, jembel muda itu sedang membuang muka dan memandang ke arah jalan masuk ke lapangan depan pasar itu. Hui Song juga cepat memandang ke sana dan tahulah dia sebab daripada bubarnya semua orang tadi. Dua orang kakek itu usianya tentu sudah ada 60 tahun. Pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah dua orang pengemis oleh karena pakaian itu penuh dengan tambal-tambalan, hanya lucunya, baju penuh tambalan itu masih baru, malah kain kembang yang dipakai untuk menambah juga masih baru. Keduanya memegang tongkat dan biarpun mereka itu jelas berpakaian pengemis, akan tetapi sikap mereka pada waktu melangkah memasuki lapangan terbuka di depan pasar itu tiada ubahnya dua orang pembesar tinggi atau dua orang perwira tinggi yang sedang berjalan. Kepala diangkat tinggi lurus, dada membusung dan langkahnya jelas dibuat-buat agar supaya nampak gagah. Tongkat itu dipegang seperti pembesar memegang tongkat komando saja. Sungguh aneh, akan tetapi juga amat lucu dalam pandangan Hui Song sehingga dia pun tersenyum lebar menahan tawa. Baginya, dua orang itu lebih mirip dua orang badut yang sedang berlagak di atas panggung. Akan tetapi jelas bahwa munculnya dua orang kakek pengemis inilah yang menjadi penyebab bubarnya semua orang tadi. Sekarang pun mereka berjalan bagaikan orang-orang yang berkuasa dan pandang mati semua orang di sana yang ditujukan kepada mereka mengandung bayangan rasa takut, bagaikan orang-orang yang memandang dua ekor harimau ganas yang dilepas di tempat umum. Siapakah adanya dua orang kakek pengemis yang begitu besar pengaruhnya sehingga semua orang menyingkir ketakutan begitu mereka muncul. Mereka itu adalah dua orang tokoh perkumpulan HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang. Terima kasih telah menonton!